Halo Indah Muktiwari Daerah gimana nih? Daerah mana? Sibitung Berapa unit ini Bang? Hampir 400 unit Yang keisi kira-kira udah berapa? Hampir 30 unitan yang udah terisi 30 unit? 30 unit Berarti masih sedikit dong? Karena posisinya belum ada yang pindah Tapi kalau udah di booking? Hampir 100 unit Berarti sisa banyak Mas? Ini pembangunan sudah berapa persen kira-kira? Baru 50% Untuk progres ke depan dibangun apa aja disini? Sekolahan, SDT itu Sama taman, masjid Termasuk rumahan yang lengkap ya? Belum ada ya? Bebas banjir ya? Terus apa lagi? Air bagus air? Air bagus Air bagus Jalanan ini pada begini terbagus gak nih? Bagus Dan posisinya kan masih bangun Oh masih bangun Posisinya kalau di cor takutah rusak Oh Masya Allah Mantap daya Oke nanti kalau Yang di cor itu depannya aja dulu Oh depannya aja Ini yang sudah terisi ya beberapa ya Mari nanti kita lihat kondisi di dalam rumahnya Bagaimana? Rumah Oh sudah terisi juga itu? Rumah suksinya ini? Ada pemiliknya Oh sudah ada pemiliknya Tinggal di Ini tipe apa? Tipe berapa nih? 60-30 60-30 Berarti luasnya 60 ya? Berapa DP? DP 4 juta itu bisa dicicil 4 juta bisa dicicil Bersih-bersih habis berapa kira-kira? 5 juta Oh bener 6 juta ya bener 6 juta kan sama angsuran Oh iya Berarti 5 juta ya Sudah bersih itu ya? Bersih Sudah mulai rame pokoknya di sini Sudah Dan juga ada Tadi ada pengukur jalan Di pelebaran jalan nanti Oh maka ada Pelebaran jalan Dan juga posisinya Pemda akan pindah di daerah atas Kata siapa? Kata siapa? Itu sudah ada rencana Oh baru rencana Rencana Dan juga posisi rencana Tollnya itu ada lagi Kerawang Cilincing Oh progres ke depan Karena di Cibitung Cilincing kan Sudah Disahkan Nanti ada pembangunan lagi Kerawang Cilincing Oke berarti memang kalau buat Kedepannya ini bakalan jadi Tempat yang rame dan Modern dah ya? Ada beberapa Perumahan ya Cuman Banyak Kendala-kendala Cuma Ini yang bagus Oh Ini Langsung nih Sama marketingnya Yang mengurus bang bule Siap Siap Nah kita sudah sampai ini Di rumah Blok B1 Nomor 6 Ini rumah saya sebenarnya Ini mau dilihat Mau dicek Kekurangannya apa Nanti kita laporan Kamar 2 Ruang 2 Ruang kamu Kamar 1 2 Kamar mandi Dapur Begini dah Masih dalam proses Dan Alhamdulillah Belakangnya sudah tertutup Sama tetangga Tinggal sampingnya doang Ini Sungguh-sungguh Tetangga yang sebelah Sebelum pindah Sudah nutup Tinggal atasnya doang Nah ini Ini Bahan Untuk Kayu Untuk pintunya Dan ini Ada bagusnya Ini nih Bahannya Endless Ini tidak dimakan Tayap Dan waktu Bebas banjir Bebas banjir Insya Allah Insya Allah Bebas banjir Ini pernyataan dari Peribumi langsung Ini Insya Allah Oke Terima kasih